Jadi, orang dirayu dengan surga, diancam dengan neraka, atau dipageri dengan dalil dan dokma Modusnya selalu itu, dan akhirnya jatuhnya hanya pada yang lahirnya Sibuk nyari mana halal, mana haram, aspek lahirnya saja Ada apa-apa ditanyakan fatwanya, ini halal apa haram? Dalilnya mana? Dasarnya apa? Dan itulah yang dikritik oleh Siti Jenar Bukan salah, cuma masak itu agama isinya Masa agama hanya syariat, hanya lahirnya, hanya itu saja Masa agama itu hanya berhenti di surga neraka dan ayat Apakah itu tujuan adanya agama? Akhirnya apa? Agama yang semula hanya alat, sekarang jadi tujuan Seolah-olah kalau sudah tahu mana halal, mana haram, selesai Kehilangan yang paling esensial Yaitu Tuhan, Allah Wah perannya Allah sudah diambil semua oleh manusianya Menghakimi, ya kan? Mengkafirkan, menjudgment, dan seterusnya Itu kan tugasnya Allah, dan kita selalu mendului Itu jatahnya Allah Dan kenapa kok kita ambil jatahnya Allah? Karena Allah ternyata tidak masuk dalam semesta urusan agama kita Tidak masuk dalam pertimbangan keputusan kita Yang kita cari hanya ayat dan dalilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!